Bacaan Liturgi Rabu 14 Desember 2022 Hari Biasa Pekan Advent yang ketiga Perayaan Wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja Bacaan dari Kitab Yesaya Beginilah firman Tuhan Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas Dan baiklah awan-awan mencurahkannya Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan Serta menumbuhkan keadilan Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Dialah Allah yang membentuk, menjadikan, serta menegakkan bumi Yang menciptakan bumi bukan supaya kosong Melainkan supaya didiami orang Beginilah firmannya Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain Akulah Tuhan tidak ada yang lain Tidak ada Allah selain aku Allah yang adil dan juru selamat Tidak ada yang lain kecuali aku Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan Hai ujung-ujung bumi Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain Demi aku sendiri Aku telah bersumpah Dari mulutku telah keluar kebenaran Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa Sambil berkata Hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia Akan datang kepadanya dan mendapat malu Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar Dan akan mermegah di dalam Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Hai langit teteskanlah keadilan Hai awan curahkanlah keadilan Hai langit teteskanlah keadilan Hai awan curahkanlah keadilan Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Bukankah ia hendak berbicara tentang damai Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya Sungguh keselamatan dari Tuhan Dekat pada orang-orang takwa Dan kemuliaannya diam di negeri kita Hai langit teteskanlah keadilan Hai awan curahkanlah keadilan Kasih dan kesetiaan akan bertemu Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan Kesetiaan akan tumbuh dari bumi Dan keadilan akan merunduk dari langit Hai langit teteskanlah keadilan Hai awan curahkanlah keadilan Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan Dan negeri kita akan memberi hasil Keadilan akan berjalan di hadapannya Dan damai akan menyusul di belakangnya Hai langit teteskanlah keadilan Hai awan curahkanlah keadilan Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Nyaringkanlah suaramu Hai pembawa kabar bayi Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Yohanes memanggil dua orang muridnya Dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus Tuhankah yang ditunggu kedatangannya Atau haruskah kami menantikan seorang lain Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus Mereka berkata Yohanes membaptis menyuruh kami bertanya Tuhankah yang ditunggu kedatangannya Atau haruskah kami menantikan seorang lain Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang Dari segala penyakit dan penderitaan Dan dari roh-roh jahat Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta Maka Yesus menjawab Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kalian lihat dan kalian dengar Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus